Hai lagi di channel kali ini saya akan mengelola satu buah laptop dari Asus yaitu Asus A409F Asus ini dibekali dengan processor Core i5 generasi 8 dan HD 1TB serta memory 4Gbit dan juga memiliki tinggi eksternal yaitu dari Nvidia MX250 2Gbit perlu berlama-lama saya akan mulai unboxing laptop Asus A409F ini dan saya akan mengulasnya lebih dalam tentang spesifikasi pada Asus A409F ini pertama-tama saya akan buka box yang besarnya dulu biasanya untuk Asus terdapat box kecil lagi tempat unit laptop dan charger berada dan juga biasanya terdapat satu unit tas atau tempat laptop yang berukuran full size ya setelah dibuka setelah saja disana ada satu buah tas kita angkat box unit laptopnya dulu nah ini kemudian kita coba buka tasnya masih terbungkus plastik dengan posisi tas belakang nah ini nanti akan saya buka plastiknya kita taruh sebentar dulu kita buka untuk box unit laptopnya dulu nah pertama-tama kita buka sudah menemukan satu buah unitnya jadi unitnya terdapat di atas ini kita kebetulan yang berwarna grey kemudian juga kita mendapatkan disana ada buku manual book sorry ini buku manual book dan juga ada kartu garansi nah ini kartu garansi nah ini oke ini manual book atau kartu garansi pasti ini adalah dokumen-dokumen pendukung untuk laptop ini nah kemudian biasanya disini letak charger nah ini chargernya kita rapikan dulu untuk boxnya kita taruh disamping dulu nah ini kita taruh dalam lagi ya udah kita taruh disamping dulu nah ini penampakan untuk unit laptopnya Oke kita lihat dari samping laptop ini kita coba pindah kamera sebentar nah ini bentuk dari samping dan ini chargernya menggunakan power kelihatan kamera power 19V 3,42 Ampere nah itu tadi kita akan coba buka unit laptop atau notebook bisa kita sebut laptop nah ini untuk penampakannya terlihat disana ada logo Core i5 dengan Nvidia kemudian disana ada touchpad yang menggunakan sidik jari atau fingerprint dan kelihatan juga disana bejo kiri kanan yang tipis nah dan ini akan saya ambil tas kalian bisa lihat lebih dekat untuk tas dan bentuknya seperti apa ini belakang kelihatan lembut seperti kita tahu prosesor laptop ini adalah prosesor generasi 8 jadi prosesor dengan Core i5 generasi 8 dengan generasi kemudian ini juga ditanamkan dengan VGA MX250 yang membuat perpaduan dari Core i5 dan Nvidia membuat kita lebih mudah untuk mengerjakan sesuatu atau bermain game kemudian kita akan melihat IO atau apa saja yang disediakan slot pada sisi kiri yaitu satu buah USB HDMI terus paling ujung juga ada type C dan itu ada port power 19V dan yang terdapat pada lubang itu adalah untuk fun casing jadi fun casing mengeluarkan angin pada sebelah kiri kita juga bisa menambahkan hipas eksternal untuk bisa mendapatkan peninginan terbaik saat kita melakukan pekerjaan dengan laptop ini dan karena laptop ini menyediakan slot TFC jadi kalian bisa menggunakan kabel TFC juga untuk menghubungkan laptop lain atau handphone gadget yang anda gunakan nah kemudian kita akan lanjut pada sisi kanan laptop ini tersedia slot atas saja kah nah pada sisi kanan disini kita terlihat sudah ada bagian pengunci laptop untuk mengunci ke lemari mungkin atau ke mana agar tidak tercuri kemudian dua buah USB pastinya tidak 3.0 kemudian ada ford 3.5 in untuk speaker SD card dan juga disana ada dua buah lampu indikator antara hard disk dan lampu indikator power sisanya terlihat kosong kemudian saya akan melihat pada bagian bodi atau belakang atau depannya dari laptop ini nah begini penampakannya dengan warna grey nya saya merasa laptop ini sangat kokoh dan terasa kelihatan lebih mewah mungkin dengan warna grey tampak seperti berbahan aluminium atau berbahan dari yang kokoh tapi ternyata laptop ini memang berbahan ABS jadi bahan utama dari laptop ini bagian belakang atau depannya hanya berbahan plastik ABS oh ya laptop ini dibanderol di harga di kisaran 8 juta rupiah mungkin 8 juta kurang atau 8 juta lebih tergantung di mana kalian beli laptop ini dan pada bagian bezel seperti tetap disini bezel sangat tipis kebetulan dengan pesaingnya dari Acer juga memakai bezel yang tipis seperti ini dengan layar IVS 1080V kemudian Asus tidak lupa menambahkan fingerprint pada bagian MOSFET ini yang terletak tergabung pada bagian MOSFET bagian kanan atas Asus juga mendesain laptop ini seperti berbahan metal tetapi sebenarnya laptop ini tidak berbahan metal tetapi berbahan ABS juga pada bagian depan terdapat tekstur-tekstur yang membuat ini menjadi desain yang lumayan bagus dari produk Asus dan saran saya jika kalian memiliki uang lebih alangkah baiknya kalian membeli Asus Tab di harga tak sampai 10 juta dan laptop ini sudah hampir mencapai harga 9 juta kalian tinggal tambah senilai 1 juta sudah mendapatkan Asus Tab tapi itu tergantung selera kalian apakah kalian lebih suka Asus Tab atau Asus standar seperti ini karena ini bukan Asus Tab ini juga memiliki kelebihan yaitu bodinya yang tipis daripada Asus Tab nah kali ini saya akan mencoba bagaimana rasanya keyboard ini digunakan dan feeling saat menggunakan keyboard ini terasa sangat nyaman terasa keyboard pada laptop ini sangat mahal mungkin saat pergantian keyboard nanti juga harga keyboard ini lebih mahal daripada keyboard-keyboard laptop biasanya dan lanjut kemudian saya akan mencoba seberapa lama laptop ini dari posisi off menuju on saya kira dengan prosesornya Core i5 laptop ini tidak memakan waktu lama benar saja hanya beberapa detik laptop ini sudah siap digunakan mungkin sekitar 10 sampai 15 detik nah karena sudah laptop di posisi hidup saya akan melihat spesifikasi langsung dari laptop ini lewat text manager pada bagian CVU dia menggunakan dengan Intel Core i5 generasi 8265U dengan clock 1,6 GHz kemudian pada bagian memori dia menggunakan memori 4Gbit dengan ketersediaan slot adalah 2 slot dan terpakai 1 slot 4Gbit kemudian pada bagian penyimpanan atau storage dia memiliki penyimpanan SSD yaitu 512 Gbit atau setengah Tera penyimpanan ini membuat laptop ini tambah cepat kemudian pada GPU standar dia memiliki GPU dari Intel UFD grafik 620 tapi dia memiliki grafik utama yaitu dari Nvidia MX230 dengan memori 2Gbit nah dengan spesifikasi seperti itu apakah laptop ini layak untuk anda beli silahkan kalian beri nilai pada kolom komentar nanti akan saya balas pada kolom komentar tadi ulasan ASUS A409F jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jika tidak suka silahkan dislike yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati